Kita sudah setahun yang lalu berbicara menit transformasi sepak bola Indonesia dan kita serius, kita berkomit penuh untuk pemulai dan ini ditukung penuh oleh Presiden Jiani dengan kantor IPA yang ada di Jakarta ini adalah kantor Asia Hub di sini sehingga kita harapkan dengan dukungan IPA baik di manajemen pertandingan di tata kelola keamanan kemudian tata kelola perbasitan manajemen keamanan di pertandingan semuanya akan diberikan support diberikan panduan oleh IPA dan ini saya kira betul-betul kita memulai sebuah babak baru per sepak bola Indonesia saya sampaikan tadi ke Presiden Jiani bahwa kita sekarang ini urusan perbasitan sudah diperbaiki urusan infrastruktur stadion, 30 stadion, sudah mulai di revitalisasi sehingga nanti berkiringan dengan kata kelola dan manajemen yang ada yang ditukung oleh IPA kalau perwakilan dari IPA ada berapa kan nanti akan berkantor di sini saya sampaikan pertanyaan apa yang itu pertanyaan? bagaimana pertanyaan Anda di Jakarta, berapa banyak orang yang akan berbicara di sini? well for now it's one floor of office so around 20-30 people here based stationary but then we plan to become bigger because I mean Indonesia is a big country it's a football country but it's based as well in a very very important region in the whole of Southeast and East Asia and from here we really want to have a real impact not only Indonesia but in the whole region together with Indonesia from Indonesia of course we work for Indonesian football all together for security and the fight against match fixing for integrity but most importantly for the development of women's and girls women's and men's football, girls and boys football with the training center with the FIFA Academy and being in a country which is investing in the future in everything is the right place for FIFA to team up and work together for the future of Indonesia and of the whole of East Asia from here